Intro Ada tambahan ini, gak bisa ditolak ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya, melanjuti pembahasan bu ya minggu lalu tentang masalah aurat wanita bu ya Kan bu ya kemarin menyebutkan pendapat junghur Artinya pendapat yang paling utama di dalam masyarakat kita Yaitu wanita menutup seluruhnya bu ya Artinya memegunakan cadar Akan tetapi bu ya ketika seorang ihram Itu sendirikan diwajibkan untuk tidak menutup wajahnya gitu ya Padahal kalau seandainya dalam sholat, batasan sholat Artinya tidak wajah dan lapak, kecuali wajah dan lapak tangan Karena mungkin wanita memang tempat paling afdolnya adalah di rumah Dan mungkin umumnya wanita melakukan sholat di dalam rumah Akan tetapi kalau tawaf itu kan tempat pasti berkumpul antara laki dan wanita Akan tetapi ternyata tidak boleh menggunakan penutup Kecuali jika dia bisa mengatur penutupnya itu tidak menempel langsung dengan wajahnya bu ya Artinya dari dua ini bu ya Yang satu mengatakan ini muktamad Tapi disini satu sisi ketika ibadah disitu ada campur laki-laki dan wanita Kenapa wajah sendiri ternyata termasuk bagian yang tidak boleh ditutup bu ya Mohon penjelasannya, terima kasih Pertanyaan selanjutnya adalah masalah awrat Jumur ulama Dan harus kita, ini masalah ilmiah Kita tidak berani menantang para ulama Kita tidak merasa lebih pinter dari ulama Kita mengikut para ulama, kita ahli taklit Para ulama mengatakan bahasanya Awratnya wanita adalah sekujur tubuh Kecuali wajah dan telapak tangan Kaki menurut sebagian dari matahab Imam Abu Hanifah boleh dibuka Menurut matahab Syafi'i kaki harus ditutup juga Wajah ditutup, telapak tangan ditutup Semuanya ditutup adalah pendapat yang dikukuhkan dalam matahab Imam Syafi'i Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah Semua empat matahab Tidak ada khilaf di dalam hal ini Ya Di dalam matahab Imam Syafi'i radiyallahu ta'ala anhu ada pendapat yang kedua Pendapat yang kedua adalah kecuali wajah dan telapak Tangan boleh dibuka Sudahlah ada apa-apa pendapat ini Ini pendapat ulama InsyaAllah kita ikut masuk surga dengan mereka Sudah ya Jangan memaksa orang dengan pakai cadar Tapi kalau ada orang pakai cadar Kita hargai subhanallah Ini hebat, luar biasa Karena dia menjalankan yang dikukuhkan para ulama Akan tapi Sudahlah cukup dengan begini Alhamdulillah ini sudah luar biasa Ini sudah baik, cukup Dan jangan kita punya manaj Tidak berat-berat Selagi pasti ada Jadi untuk masyarakat kita dengan ini Sudah Alhamdulillah Alhamdulillah sudah cukup Karena apalagi dia lihat sekarang Anak-anak biarpun dekat tegal gubuk Banyak tidak punya baju Pakai rok pendek Pakai baju pendek Kadang ada orang lupa terus Jadi ada orang melindur setiap hari Baju tidur dipakai ke pasar Melindur kan ya Kalau tidak melindur tidak mungkin seperti itu Kita doakan semoga Allah mengampuninya Memberikan kesadaran Memang yang namanya hal-hal semacam ini Perlu kesadaran dari hati Bukan karena kepaksa oleh lingkungan Sadar dan semoga kita sadar semuanya Kalau tidak melindur lagi nantinya Tidak ada yang melindur ya Yang suka melindur didoain khusus Angkat tangan Ibu Yang suka melindur Keluar rumah kerudungnya ketinggalan Lagi melindur Semoga Allah mengampuni Semoga Allah memberikan kesadaran Semoga Allah memuliakan Sehingga tidak suka melindur lagi Baik Ada pun bagaimana Kisahnya mereka di saat Umroh haji Mereka harus membuka wajah mereka Inilah yang dijadikan khusus oleh pendapat kedua tadi Menunjukkan bahwasannya Menutup wajah dan telapak tangan Tidak harus buktinya Waktu umroh dan haji harus dibuka Itu kan khusus Tapi jumur ulama punya khusus Lebih dahsat lagi Lebih hebat lagi Tentang bagaimana perbincangan nabi Pak istri nabi Dengan para sahabat nabi Dengan hijab Dan masih banyak riwayat-riwayat tentang hijab Sudahlah kalau masalah khusus bukan bagian kita Yang jelas ulama yang jumur lama Hujahnya lebih banyak Sudahlah Tidak usah sok lebih pinter Kalau anda tidak mau pakai keruk Tidak pakai cadar Sudahlah serah Tidak usah membantah Itu yang pakai cadar ini Dalilnya mana Mereka punya dalil lebih banyak lagi Sudahlah ya Kalau mereka yang pakai cadar Itu dalilnya lebih kuat Makanya jumur lama Yang memakai ini semuanya Kita perlu menghargai ini Itu mengamalkan Alhamdulillah Biarpun anak-anak kita Tidak kita paksa pakai cadar Kalau mereka mau pakai cadar Kita perkenankan Karena itu untuk mencari kemuliaan Tapi insya Allah dengan ini Yang penting hati kalian Bener nak ya Pokoknya menjaga hati Tidak merendahkan siapapun Baik Maka hujahnya berkuat Maka diantaranya Yang tadi Masalah umur harus dibuka ini Akan dijadikan hujah oleh Sebagian ulama Yang mengatakan Menutup wajah adalah Tidak wajib Tidak wajib Sehingga Bagi yang mengatakan Wajib Menutup wajah Wajib Maka di saat umrah pun Mereka tetap menutup Hanya mereka biasanya Dikasih tambahan Jadi tujuhnya Dikasih begini Sehingga Kayu itu tidak Menyangkut Tidak nempel di wajahnya Nah tidak nempel Di wajahnya Sampai sebagian Mengatakan Tidak apa-apa nempel Dalam keadaan tertentu Jadi keadaan di Mekah Itu keadaan yang Tidak bisa dikiaskan Dengan keadaan lain Termasuk berdesak-kerdesakan Di tempat lain adalah haram Kalau tawaf adalah Sudah tidak bisa ditahan Ini sudah hal-hal Keadaan tertentu Jadi keadaan di Mekah Beda Tidak ada waktu makroh Melakukan sholat di Mekah Kapan saja tidak ada Dia ada waktu makroh Kan kita ada waktu haram kan Sholat Di Mekah tidak ada Kemudian subhanallah Kalau orang sudah tawaf di Mekah Itu hampir tidak ada Orang yang pikiran syahwat Aneh-aneh Seperti kalau kita lagi Seperti sebagian orang Yang lagi ngumpul Di konser itu kan Tidak ada mereka zikir Sibuk dengan zikir Karena mereka berpikir Ini paling sekali Biar pun ada orang cantik Orang gini sudah Sudah tidak kepikiran Sudah dibuat semacam itu Gambaran di Padang Mahsyar Nanti begitu Subhanallah Tapi kita boleh berpikir Siti Aisyah pun berpikir Waktu dikatakan nanti Kalau orang dibangkitkan Tanpa sehelai lembat benang Siti Aisyah yang mempunyai Rasa malu tinggi Rasulullah Bagaimana kita dibangkitkan Dalam keadaan tidak punya Baju Maksudnya langkah malunya kami Ya Aisyah semuanya Adalah mikir nafsi Nafsi diriku Diriku Tidak mikir orang lain Begitu dahsatnya keadaan Di Padang Mahsyar Begitu juga kekhusuan Waktu berada di Mekah Cuma nasib buruk Kalau sudah di Mekah Masih tidak khusus Itu memang nasibnya dia Nasing melihat ini Carang tapi itu kejadian Dan subhanallah Semua orang cuek Dengan itu semuanya Hampir cuek Sudah tidak peduli Paling bisa komentar Lihat orang cantik Di sana Sesaat saja Tapi tidak sampai Memperhatikan Sama ini Sudah keadaan Keadaan umrah Insya Allah Yang belum umrah Insya Allah Nanti baru tahu rasanya Bahwa disanya itu Sudah tenggelam Dalam kerinduan kepada Allah Solat itu tidak males Baca Quran tidak capek Baik Jadi Keadaan di sana itu Tidak bisa disamakan Dengan keadaan di tempat lain Makanya berdesak-desakannya Waktu umrah pun Karena memang Tidak bisa ditahan Tapi kalau kita masih bisa sendiri Waktu umrah Ya harus dong Dicari tempat yang sepi Ya harus dong Tapi kalau sudah datang Orang yang tidak bisa Dihentikan Semuanya sama-sama Lakukan kewajiban Tapi kalau ziarah Wali Songo Kan tidak wajib Kalau sudah kelihatan Berdesak-desakannya Mundur Saya tidak perlu Ziarah Kalau sudah umrah Niat selagi ikhram Harus sempurnakan Kalau tidak sempurnakan Haram Beda kasusnya Jadi kalau ziarah Wali Songo Sunan Gunung Jati Kalau anda seorang wanita Kalau melihat desa-desa Doanya dari jauh Sunan Gunung Jati Akan nyapa lebih dulu nanti Senang malah Wah ini Ini pengikutku yang hebat Desa-desaan malah minggir Semangat nangis-nangis Sunan Gunung Jati Wah ini kurang ajar malah Ini kok tidak benar ini Sudah ada laki-laki Nyungsap-nyungsap Mana adabnya Marah Karena mereka adalah Ahli syariat Ahli syariat Jadi kami himbuk Ziarah Wali Songo adalah Sunnah Untuk bisa sambung Dengan para sholihin Para ulama Akan tapi Kalau sudah berdesak-desaan Jangan Jangan ikut-ikutan Minggir saja Kalau sudah terlanjur Datang Sudah dari jauh saja Salamualaikum Dari kejauhan Baca doa Dari jauh Sudah nyampe Cuma keadaannya Orang awam Kalau tidak Megang kuburannya Itu kayaknya Tidak beres Memang ada ibadah Ibadah dengan hawa nafsu Termasuk di Mekah Ada hawa nafsu Nyum hajar aswat Sama ikut temannya Nyundang temannya Semuanya Tidak boleh Baik Jadi apa yang ditanyakan Umi tadi Memang betul Itu adalah termasuk Bagian Salah satu Yang dijadikan Hujjah oleh Pendapat yang kedua Dari madhab imam Asyafi'i Radiyallahu ta'ala Yang jelas Menutup aurat Hukumnya Adalah wajib Dalam madhab kita Ada dua pendapat Yang pendapat Dikukuhkan adalah Sekujur tubuh Sekujur tubuh Kemudian Pendapat yang kedua Adalah kecuali wajah Dan telapak tangan Kaki boleh terlihat Yang ikut madhab lain Riwat dari Imam Abu Hanifah Dan Imam Ahmad Ibn Hanbal Jadi boleh Riwat ya Kata Dikukuhkan sama Kita dengan madhab Umu Hanifah Pendapat yang dikukuhkan sama Sehingga Kalau ada orang Bercadar Dan sebagainya Itu adalah pendapat Yang dikukuhkan Biarpun ada Orang bercadar Orang-orang ekstrim Cuman jangan sampai Orang cadar Dianggap Orang ekstrim Memang ada orang Yang berlebihan Yang suka memitahkan Suka mengkafirkan Itu pakai Cadar Sehingga kadang-kadang Orang yang pakai Cadar Dari golongan kita pun Dikatakan Wah ini sesat Sehingga cadar Jadi sesat Tapi sebaliknya Mohon maaf ini Namanya kritik pembangun Ya karena saya cinta Justru yang akidahnya Benar itu Masya Allah Kudungnya itu Hanya nyantil Satu lembar Masya Allah Semoga Allah Mengampuninya Kalau sudah Kudung besar Katanya Justru yang benar Menutup Mohon maaf bagian dadanya Ambil yang besar Sampai Mohon maaf Kalau sampai Belum pinggul itu Ketutup Lebih hebat Cuman yang paling Menjaga ini Justru yang akidahnya Sesat itu kan Yang akidahnya sesat Akidahnya suka memitahkan Suka mengkafirkan Urusan aurat Benar-benar dia Kita niru yang baik Coba kita seperti itu Cuman gak tau Yang dituruh siapa Mohon maaf Kadang-kadang Merah putih kuning Hijau Merah mungkin Ini maksudnya Terus Mohon maaf ya Kita suka Ngentengin urusan aurat Hati-hati ya Urusan aurat Memang Jangan merendahkan Jika ada orang Masih membuka aurat Didoakan saja Cuman kadang Mohon maaf ya Sebagian dari orang-orang Yang mungkin dipandang Ditiru mereka Mungkin suatu ketika Ada yang bertanya Nyemir selain hitam Itu kan boleh Selain hitam Baik Itu kan Bicara masalah Fikih Cuman kalau kita Bicara masalah Budaya Mengikuti orang Kafir adalah haram Sekarang tanyakan Bagi siapapun Yang menyemir Rambutnya merah Itu niru siapa Niru artis Niru Rasulullah Ya kalau Niru Rasulullah Beneran Mohon maaf Karena kita ini Sekarang zaman Zaman rusak Hal-hal semacam itu Sudah menjadi Budayanya orang Fasek Rambut yang macam-macam Merah Mohon maaf Saudara-saudara kita Dari Dari yang dilu Saudara-saudara kita Yang Belum dekat dengan agama Semoga Allah Juga memimbing mereka Suatu ketika nanti Rambutnya macam-macam Dan sebagainya Sekarang Tidak kebayang Mohon maaf Kalau ada bunyai Sama ustadah Yang seperti ini Kami tidak menyebut Anda Saya membuat contoh Hayal Ini dunia hayal Misalnya ada seorang ustad Yang masya Allah Terhormat Dikagumi Punya istri Yang juga masya Allah Pengen bahasanya Dengamalkan sunnah Padahal ngintip artis kemarin Rambutnya merah Putih kuning Hijau Kalau di luar Memang dikerubunin Tapi waktu di rumah Kan dilihatan sama santrinya Santrinya santri baru Masuk pondok seminggu Tidak kerasan Ketemu bunyainya Belum ilmu yang dilahap Yang dilihat Yang dilihat ram Keluar sama Rambutnya kayak bunyain Hati-hati ya Jangan hanya sesuatu itu Boleh Lalu Anda lakukan Hebarah ustadah Anda uswah Anda suri toladan Baju pun sama Kadang orang Tidak memandang Yang Yang baik Yang positif Kadang mandang Yang negatif Makanya suri toladan Itu penting Makanya kita Hal itu adalah contoh Itu Afsal Bifasih Darbali Sanul Makul Daripada Omongan Perilaku Beri contoh Yang baik Baik Kita harus banyak Minta maaf Kepada orang Yang belum menutup Aurad Padahal kami Hanya bicarakan Kebenaran Khawatir Ada yang tersinggung Merasaannya Sementara kami Tidak ingin Nyinggung Perasaan siapapun Yang sering buka Aurad Tapi sebalik Yang kami Sungguh sangat Cinta kepada mereka Sehingga doa Yang selalu kami Panjatkan adalah Ya Allah Jika ada saudari kami Yang masih sering buka Aurad Kami selalu berdoa Ampuni mereka Ya Allah Dan berikan hidayah Jangan kapok Ngaji disini ya Ibu-ibu Yang di belakang Misalnya Jangan Uah Enggak enak benar Buya tiap hari Sama Umi ditanya Gerudung Gerudung Jangan-jangan Umi sekongkol Dengan buya Enggak Enggak ada sekongkol Bu Umi memang Kalau punya pertanyaan Kadang-kadang begitu Memojokin buya Enggak Umi baik Selalu menggugah Seperti itu ya Ini penting Pertanyaan penting Karena Umi langsung Berinteraksi dengan Saudari-saudari kita Umi langsung dengan Kadang-kadang Umi melihat Ada saudari kita yang Subhanallah Dia soleh Tapi kadang Belum biasa Dengan menutup Aurad yang baik Karena cintanya Umi Maka pengen disampaikan InsyaAllah semuanya Ahli surga Dan tolong yang lembut Hei para suami Mungkin ada diantara kita Yang anaknya Belum pakai kerudung Dan sebagainya Ya Tetap dengan akhlak Yang mulia Jangan pulang rumah Bawah rotan Berdiri di depan pintu Ambil marah-marah Kalau tidak pakai cilbap awas Nanti anak-anak Bapak ibu Jadi tidak senang Bahkan mulai Menjadi musuh Nanti Sebab Nabi Mengajak kepada kebaikan Adalah dengan kelembutan Dengan kasih sayang Cuma mengingatkan Harus Menunjukkan Kalau ini adalah salah Menunjukkan Kalau ini batil Akan tetap Dengan kelembutan Kita cinta kepada mereka Selagi mereka adalah Ahli La ilaha illallah Mereka insyaAllah Ahli surga Kemudian Banyak diantara mereka Yang melanggar Allah Seperti masalah Menutup aurat Karena belum mengerti hukumnya Bahkan Mengerti hukumnya Kadang lingkungannya Terlalu kuat Dengan seperti itu Jadi berat Baginya Belum biasa Perlu proses Perlu proses Sedikit demi sedikit Ya Sempurnakan Menutup aurat nanti Perlahan Sempurnakan Sampai MasyaAllah Dan pandanglah Allah Ingin cari Ridho Allah Kalau sudah kita Mencari ridho Allah Allah akan menjadikan Orang di kiri kanan Kita bakal ridho Sudah Tidak usah pusing Suami anda Akan semakin cinta Di kiri kanan Anda akan cinta Allah berikan Berikan kemudahan Dengan kebatuan Dan sebetulnya Pembahasan Masalah Orat ini Bukan sepenuhnya Sangat penting Karena apa Berzinaan Segala macam Berangkat dari situ Semuanya Sehingga kita Ingin mencetak Wanita wanita kita Adalah wanita yang Sangat pemalu Merasa tersinggung Jika fotonya Diambil sama orang Merasa tersinggung Jika ada yang Mencuri Untuk bisa Diambil gambarnya Dia akan tidak terima Karena apa Dia wanita mulia Tapi kalau nanti rendah Dan murahan Dipamer Saat sekujur tubuhnya Dibuka Lihat Semua orang mengatakan Itu murah Biarpun orang yang Tidak benar pun Bilang itu murah Ibu tidak baik Seorang ibu yang solehah Beres kalau solehah Ada seorang ibu yang tidak baik Dia juga tidak suka Menutup aura Tapi dia Akhirnya punya Calon menantu Punya menantu Calon menantu Menantunya Salon menantunya itu dua Yang satu adalah Menutup aura Cantik Sama cantik Cantik Wah kaya Wah supel Supel Luas luas Pergaulannya Cuma bedanya Yang pertama itu Yang pertama itu Rapi menutup aura Tidak senang Kalau wajahnya Dilihat oleh kaum laki-laki Tidak senang Kalau lekuk tubuhnya Diperhatikan kaum laki-laki Ini calon nantu ibu Yang pertama Yang kedua Calon ibu yang kedua ini Masya Allah Fotonya di mana-mana Ayo ibu pilih yang mana Yang pertama Yang kedua Pertama dia adalah solehah Ya insya Allah Ini gambarannya Kayak begitu Baik ini saja Insya Allah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuni kita semua Ada pertanyaan tertulis Jika ada remaja putri Ingin menikah Karena tidak bisa menjaga Maaf Akan tapi Di saat minta izin Kepada orang tua Dilarang karena Umurnya yang masih belia Si maja itu masih semangat Belajar Takut dikarenakan Menikah menjadi masa Depan Tidak tercapai Ini yang harus dipangkas Kita ingin Memberi Meyakinkan bahwasannya Kami Kita ingin membuat Satu keyakinan Di masyarakat Atau sekaligus budaya Bahwasannya Pernikahan Tidak menghalangi Seseorang menuntut ilmu Selama ini memang Keyakinan di masyarakat Kalau sudah nikah itu Terhenti semuanya Belajar gak bisa Dan sebagainya Tapi kita sebaliknya sekarang Kita permudah Pernikahan Karena apa zaman-zaman rusak Bersindahan di mana-mana Kita ngeri Kalau kita sudah Makanya kadang-kadang Kita tuh buka konsultasi Itu pusing Sehingga sekarang Banyak ditutup konsultasi Itu banyak Konsultasi kadang-kadang Cerita hal-hal semacam itu Saya pengen dengar Umat ini baik-baik saja Umroh Aji Natihusnul Khotimah Kita dengar itu saja Di saat dengar problem Itu mabuk Kita pusing SMS kita itu jarang Saya buka Wah mau konsul Kalau sudah SMS Mau konsul Ntar dulu ya Allah Konsul apa lagi Ternyata anakku hamil Ini anakku ini Masya Allah Zaman sudah rusak Kayak begini Bahkan di sebuah laboratorium Ditemukan Bahwasannya ada anak kecil Dipikir sakit mah Ternyata setelah dicek Terbukti dia adalah hamil Kita pikir hanya satu dua Ternyata banyak Dan ternyata ini kasus Hampir setiap laboratorium Ya sudah kayak begitu lah Kalau orang tua masih mempersulit Pernikahan anaknya itu Apakah pengen masuk neraka paling dalam nih Agak marah kalau sudah begini Bu ya itu biasanya Hei para orang tua Kalau persulit pernikahan anakmu Mau mencebur neraka Dengan perzinahan anakmu Permudahlah urusan pernikahan anakmu Sudah lah Masalah sekolah bisa dilanjutkan bersama-sama Tapi urusan yang satu ini Masya Allah Zaman ini bukan seperti zamanmu dulu Kalau zamanmu dulu aman Tidak ada televisi Televisi pun yang punya Pak Lurah saja Film hanya malam ahad saja Namanya apa itu Lagu-lagu pun sangat jarang Tapi sekarang lihat di HP Di ini semuanya Laka orang tua masih mempersulit Hidupmu zaman dulu itu Kita harus paham makna ini Hei para orang tua yang mendengar suara Tolong permudah urusan pernikahan Anak-anak kita Ada bang masalah sekolah Tetap mereka harus melanjutkan sekolah Melanjutkan sekolah Insya Allah tidak akan menghalangi itu semuanya Tapi keharoman itu Keharoman itu akan menghilangkan Keberkahan hidup di dunia Keberkahan hidup di akhirat Tidak ada lagi di akhirat Semoga Allah mudahkan itu semuanya Ini seorang anak menginginkan menikah Tapi sama orang tuanya tidak di Dikasih diizinkannya Itu kelihatannya orang tuanya tidak pernah ngaji di sini Makanya bawa Bapak ibu mau ngaji ke sini Kalau tidak ngomong dengan bu ya Baik Ini bermudah urusan pernikahan Kalau sudah seorang anak mengatakan Saya ingin menikah Karena menikah itu bagi seorang wanita Khususnya malu seorang wanita Ngomong begitu Kalau belum waktunya dia Ngomong nikah Pasti ngomong Mesti marah dia Kalau dia sudah berani berkata Bertanya Berarti sudah sangat membutuhkan Hei para bapak ibu Jangan kau pandang putrimu itu sebagai seorang putri Terus sampai mati Tapi ingat putrimu adalah seorang wanita Yang punya kebutuhan khusus Dan wahai bapak ibu Jangan kau pandang anak laki-lakimu sebagai seorang anak sepanjang hidupnya Engkau harus pandang mereka Ada sebagai seorang pria yang butuh Punya kebutuhan yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun Baik insyaAllah Mudahkan wahai para orang tuanya Pernikahan Nikah, nikah, nikah Sekolah, sekolah Karir tetap Baik, karir tetap Menjal karir Tapi dengan halal Dengan berita Allah SWT Dan misalnya lebih konsentrasi Pulangnya mantep Kalau yang lain masih ngelantur ke sana kemari Dia punya tanggung jawab Punya keluarga Punya anak Pulang ke rumah Yang lain ngopi sana Mampir ke gardu sana Janjian sana Nginap sini MasyaAllah Baik Pacaran adalah Ceratnya syaitan Wala taqrabusina Tapi mohon dipermudah ini semuanya Baik, semoga Allah Menjaga anak keturunan kita semuanya Dari zina Menjauhkan dari zina Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya